Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Amma ba'd sahabat yang dimulakan oleh Allah Berjumpa kembali kali ini kita membahas mengenai Fadilah dan faedah agung Bismillahirrahmanirrahim Yang dibaca 786 kali Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Mengenai keutamaan kalimat basmalah ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam Telah bersabda Kulu amrin Zibalin La yubda'u yang mempunyai kebaikan Yang tidak dimulai Yubda'u la yubda'u tidak dimulai padanya Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim Fahwa akta'u Maka akan pinjang Akta'u ini pinjang dimaknai terputus dari rahmat Allah Hadis riwayat Ibnu Hibban Jadi setiap urusan Setiap pekerjaan Setiap sesuatu yang baik Yang mempunyai kebaikan Yang tidak dimulai dengan kalimat basmalah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Maka urusan itu Pekerjaan itu akan pinjang Dimaknai Terputus dari rahmat Allah Jadi setiap pekerjaan Urusan segala sesuatu Yang mempunyai kebaikan Maka sebelum memulainya Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim Hadis ini menunjukkan bahwa Kalimat Bismillah Kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim Itu sangat penting Dan harus dibaca Setiap akan memulai pekerjaan Atau urusan Ada pun yang kita bahas Mengenai Fadilah Bismillahirrahmanirrahim 786 kali Itu mempunyai faedah Yang urusannya Ke arah Pekerjaan Usaha Dagangan Agar laris Mengapa 786 kali Dalam adab jumal Itu Hitungan huruf Hitungan huruf Ketemulah Angka 786 Kali Seperti Yalatif 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 Itu ketemu hurufnya 129 kali Dan Bismillahirrahmanirrahim Ini Adab jumalnya Ketemu 786 Kali Apa Fadilahnya Minjalbil Khoyrin Untuk kebaikan Rejeki Untuk pekerjaan Untuk lancar Bisnis Untuk lancar Usaha Untuk penglaris Dagangan Agar Urusan dagangnya Laris Ramai pembeli Dan sebagainya Selain untuk itu Ala niatin Ay amrin Kana Untuk Diniatkan Hajat apa saja Hajat apa saja Misalnya Mau Menjual mobil Agar cepat laku Jual rumah Atau tanah Agar cepat Laku Segala urusan Dihajatkan Dengan kalimat Basmalah ini Kemudian Aud Asharin Untuk Menolak Kejahatan Menolak Kejelekan Menolak Keburukan Termasuk juga Menolak Penyakit Itu Fadilah Dari Bismillahirrahmanirrahim Ini Kemudian Kapan untuk Mendawamkannya Didawamkan Selama Sab'atan Ayamin Sab'atan Ayamin itu Tujuh hari Berturut-turut Dibaca Tujuh hari Berturut-turut Kapan Malam hari Setelah Solat malam Bisa setelah Solat hajat Atau setelah Solat Tahajud Dimana itu Tempatnya Di tempat Yang hening Yang sepi Hening Agar apa Agar Kusuk Agar Tawaduk Tumak Nina Bisa di masjid Kalau sudah Agak malam Kan sepi Masjid Atau Bisa di rumah Juga Di kamar Yang sepi Hening Agar Timbul Kusuknya Tawaduknya Dan dibaca Dengan hajat Penuh pengharapan Atas Rahmat Allah Penuh pengharapan Agar dikobulkan Oleh Allah Dan Niat utama Mencari Ridha Allah Lillahi ta'ala Karena Allah Semata Baru kemudian Hajat Untuk keperluan Duniawi Disamping juga Untuk hajat Uhrawi Dibacanya Dengan tartil Dan jelas Perlahan-lahan Jangan buru-buru Jangan cepat-cepat Yang kusuk Tumak Nina Misalnya Bismillahirrahmanirrahim 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 786 kali Jangan cepat-cepat Bismillahirrahim 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 Kalau itu Dua menit selesai Kalau Tumak Nina Yang kusuk Kurang lebih ya Sepuluh menit lah Apalah artinya Sepuluh menit Kita nonton TV Nonton film Nonton Youtube Nonton Video-video Kita dua jam Nonton film itu Tidak terasa Apalagi sepak bola Tengah malam Kita tungguin Berjam-jam Sementara Dikir Sepuluh menit Saja Rasanya lama Sekali Dan Bilangannya Harus tepat 786 kali Tepat 786 Jangan kurang Jangan lebih Kalau Anda Membacanya 800 kali Anda lebih Atau kurang 700 Atau Anda Banyakin 900 Pahala dapat Pasti Dan pahalanya Itu per huruf Dapat pahala banyak Tapi ini kan Kita membuka Hajat Pintu Nomor 786 Kalau kita Membuka Pintu 800 Pintu 900 Nanti tidak Masuk kita Kedalam Hajat Yang kita Minjalbil Khairin Untuk Kelancaran Usaha Untuk Pelaris Dagangan Tidak Disitu Nanti Fungsinya Karena Banyak Sekali Faedah Dan Fadillah Bismillahir Rahim Ini Kaitannya Kali Ini Kita Membahas Mengenai Minjalbil Khairin Untuk Rezeki Untuk Dagangan Laris Untuk Usaha Untuk Bisnis Ini Jadi Harus Tepat Harus 786 Sementara Kalau dibaca Seribu Kali Itu Lain Lagi Itu Untuk Mengkhususkan Satu Hajat Jika Anda Ada Mengkhususkan Satu Hajat Misalnya Pengen Beli Mobil Pengen Beli Motor Misalnya Dawamkan Ini 7 hari Berturut Seribu Kali Bismillahirrahmanirrahim Dengan Kusuk Ikhlas Setelah 7 hari Istirahat dulu Berapa hari Sambung Lagi 7 hari Lagi Dan Begitu Seterusnya Insyaallah Insyaallah Dengan Barakah Dengan Berkahnya Kalimat Basmala Ini Hajat Anda Kobul Adapun Jika Dibaca 21 Kali Biasanya Rasulullah Membaca 21 Kali Ini Saat Tidur Agar Apa Tidak Diganggu Jin Sihir Setan Dan Sebagainya Jika Anda Tidur Sering Mimpi Buruk Sering Gelisah Ada Gangguan Gaib Anda Dawamkan Setiap Mau Tidur Membaca Bismillah Hirohman Hirohim 21 Kali Syukur Syukur Kalau Anda Tambahin Al-Fatihah 7 kali Pulhu 7 kali Al-Falak 7 kali Anas 7 kali Ayat Kursi 7 kali Ditiupkan Pada telapak Tangan Diusapkan Keseluruh Badan Rasulullah Begitu Tidak Diganggu Jin Setan Dan Sebagainya Tidurnya Dijaga Malaikat Sampai Pagi Dijaga Malaikat Dan Itu Terbukti Dijaga Dijaga Paham Tidak Paham Tidak Paham